Ya, kalau mau cerita kayak gini, di book of miracles saya banyak Bapak Ibu, ya, ini baru satu kejadian yang saya saksikan istri saya, belum lagi anak saya, belum lagi saya, ya, di saat saya mengalami kesesakan yang berat, yang susahnya gimana itu, buku ini saya buka, dari kali saya membuka buku ini, menguatkan iman percaya saya, karena apa, saya sadari betapa sesulit apapun dalam hidup saya, karya Tuhan sudah banyak dalam hidup saya dan keluarga saya, yang membuktikan bahwa apa, dari kecil sampai saya sekarang ada, masalah saya itu kalau dibilang itu banyak sekali Bapak Ibu, ya, gudangnya masalah, masalah kanan kiri dan sebagainya, tapi gak pernah itu dipermalukan sama Tuhan, semuanya pertolongannya selalu tepat pada waktunya, ya, jadi yang saya bilang tadi itu suatu hal yang gak masuk akal, tapi apa, terjadi, ya, jadi yang saya mau sampaikan apa, hari-hari ini, kalau misalnya ada yang, aduh gimana ya, bayar uang kos-kosan, gimana ya, bayar uang kuliah, gimana bayar ini, sudah, saya yakin banyak anak-anak Tuhan disini yang sudah melalui pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, gak usah khawatir, ya, problemnya adalah di, hati kita dan pikiran kita, kalau hati kita dan pikiran kita percaya sama Tuhan, dan hidup benar, melakukan yang benar, segala suatu pertolongan dari Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, ya.